Sukses merintis karir sebagai seorang penyanyi di usianya yang terbilang muda Betran Peto kembali berikan bukti nyata hasil kerja kerasnya pada Ruben Onsu dan Sarwenda Rasa bangga kini kembali menghampiri keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda Setelah selama beberapa minggu dirundung duka akibat penyakit serius yang diidap Ruben dan Sarwenda Onyo justru memberikan angin segar pada keluarganya tersebut Pasalnya remaja berusia 17 tahun itu kembali berhasil meraih penghargaan untuk yang kesekian kalinya Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022 Betran Peto membagikan kabar bahagia tersebut Sambil memegang piala dengan penampilan rapi menggunakan setelan jas Onyo tak lupa memberikan ucapan terima kasihnya pada Ruben dan Sarwenda Yang selama ini selalu setia mendukung serta memfasilitasi karirnya Terima kasih kepada Tuhan dan Ayah Bunda yang sudah mendoakan JG memberi dukungan untuk Onyo Sehingga Onyo bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini Tutur Betran Peto Tak ketinggalan Onyo juga menyebutkan para penggemar setia yang sudah membantunya meraih penghargaan Dan terima kasih untuk BXB yang sudah mendoakan JG mendukung Onyo Onyo sangat senang sekali karena lagu ciptaan Onyo sendiri mendapatkan penghargaan besar ONYO Love kalian Tambahnya Yuk simak berita selanjutnya Agnes Monica baru saja membuka restoran bernama Redbox di kawasan Kedoya, Jakarta Barat Makanan Manado dipilih sebagai sajian di restorannya tersebut Bukan tanpa alasan Agnes Monica melirik bisnis kuliner Pelantun, Kok Botel ini mengaku sudah lama ingin terjun di bisnis kuliner Kalau bisnis kuliner aku sudah lama kepengin Tapi belum ada waktunya saja Jelas penyanyi 31 tahun itu saat jumpa pers di kawasan Kedoya, Jakarta Barat Minggu tanggal 26 Selamat menikmati